Intro Kita bahas soal face palette dulu kali ya Pertama pastinya dari Colorgram Dia di Shopee guys, setelah aku Aku suka banget nih warna-warna blush yang kayak gini Terus contournya tuh kepake banget loh dia Katanya gak sih? Aku udah contour tadi tapi Ya kurang lebih gitu lah ya kan Bayanglah soft gitu yang gak terlalu ini Dan ininya bagus banget Aku suka banget ini si eyeshadow-ayshadownya Dia tuh pigmentasinya bagus Ini press glitternya tuh, ya kan? Paham kan? Naksudah aku kan? Kayak ony gitu vibe-nya Creamy-creamy gitu lah Tuh tapi kalian liat kan? Alto berbinar-binar gitu loh Jadi really really love this Nih aku pake blush onnya juga deh Blush onnya tuh yang tipenya soft gitu loh Aku tuh sukaan ya blush onnya yang kayak gini Karena aku lebih suka kayak nambah-nambahin Ini kalo blush on daripada kayak sekali jede langsung pigmentasi Nah ini affordable banget Marina Glow Ready Liat sebagus apa juga ini Ya kan? Gede! Terus ini tuh yang kayak aman di bawah kemana-mana tipis Dan pigmentasinya juga Cakep banget Untuk ukuran harga segini Ini matte-nya juga Bagus banget Dan I love the blush And I also love the highlighter Coba-coba highlighternya Tuh, bagus kan? Gak powdernya Bagus kan? Wajib coba Yang menurutku bagus banget juga Tapi ini kalo ini agak sedikit bulky sih Masanya Jekyll yang X Mini Mouse Ini warnanya kepake semua Jujur aja Dan ini kuat atas eyeshadow Blush on contour Bronzernya juga gak main-main Ini eyeshadownya ya Kayak sendiri kan Suka banget Jadi ini kalo misalnya kalian mau ada Acara atau kalian tipenya Aduh aku gak ngerti makeup Beli ini Udah aman sih hidup kalian Warna netral banget Dan bisa dipake menurutku di semua skin tone Far bronzer Kayaknya no surprise Aku suka banget Kabo Masih ya Buat bronzing Ataupun contouring SK Kabo Liat udah sejelek apa Punya gue Ini asis ini smooth banget Dan warnanya bagus banget Buat contour di kulit aku Hasilnya tuh Kayak contournya terdefinisi Tapi gak yang coklat gitu loh Dan in real life pun Dia tetep-tetep terlihat bagus gitu Contournya seperti bayangan Tapi tidak juga yang terlalu abu-abu Di titik muka kalian Kanan kotor dan kusam Just the perfect contour buat aku Nah kalo bronzer yang bener-bener bronzing Yang bener-bener bikin muka jadi warm Dan bener-bener kayak Uh sun-kissed gitu Gak ada bit this one Cantik banget kan And aku bener-bener suka banget sih sama ini Yang nurse Summer solstice Dia aku mix gitu Oh my god They have the most beautiful Dia kok gak show up ya kalo disini Tapi kalo pas udah dipake tuh Coba aja Coba aja Ini aku mix gini Dia agak langsung warm Dan dia agak shin Ada shinnya gitu loh Tapi bukan shimmer sih Kayak bener-bener kayak abis hiburan Langsung berdimensi gitu loh Aku suka banget sih Dan aku juga suka banget Pake dia buat di mata Bronzer slash contour Bagi aku ada satu lagi yang bagus Ini Luxe Crime yang Warm made up bronzer Warna pindah butter cookie Ini warnanya juga bagus ya Oh kalian liat ada patternnya gak sih Aku suka warna yang kayak gimana Ya kan Yang agak-agak kayak nanggung gitu Gak terlalu coklat Gak terlalu abu-abu Dan aku sukanya matte Kalo buat nge contour ini Bagus juga sih Pindah butter cookie Nah brush on Kalo kalian tau aku Aku suka banget brush on yang Warnanya nude Pucet-pucet gitu Sebenernya kan Siapa yang suka aku tuh Moart Yang ini Tapi aku juga gak tau Sekarang itu cari si Moart ini Di mana dulu aku beli di Lazada Nih ini warna Ginger kalo gak salah deh Bagus banget Jadi suka banget juga Warna yang agak-agak Orange Nah ini Bare and Bliss Peach Topaz Favorit banget Ini bener-bener kayak Orange gitu di pipi Itu kayak agak kekuning-kuningan malah Tapi gue suka Kita pake ya Ini brush udah Kita pake segala warna Tuh Kekatan gak Cuman aku tuh Lebih suka warna blush on yang kayak gini Yang kayak agak-agak Ke arah hangat gitu Paling kalo yang agak-agak Masih ada pink-pinknya dikit Aku sukanya kayak gini Ke arah keluarganya Mac Melba Nih aku suka warna blush on yang kayak gini Tuh Ini aku suka banget BLP Yang Sunset Sunrise Bukan produk baru sih Cuman ini aku sering pake juga Si brush onnya Korannya cantik banget Dia lebih Kalo very-very-very soft Coral gitu Pake salmon pink gitu lah Pokoknya warnanya Cantik sekali Sangat warm juga Nah kalo mau lebih mudanya Cobain ini Mac Melba Koleksi Mac X Lisa Cuman ada juga Kalo yang koleksi biasanya Warna Melba ini emang ada Terus aku suka banget juga sama ini Kalo ini mau lebih intense lagi ya Lebih gelap daripada si BLP nih Ini ada si Vocalure 101 Perfection Velvet Blush Kodenya FA235 Cantik banget juga Warnanya Gak kan? Ini warna gue banget nih Matte pula Ada juga ini Oh ini suka banget Tapi ini aku berharap banget deh Mereka keluarin versi gede ya Karena aku tuh emosi Tiap aku ngambil ini Pake brush tuh kecil banget nih Si pink flush Yang warnanya itu adalah FPF F01 Tuh Warnanya nude Warnanya kayak gini Mungkin keliatannya kayak Emang keluar tuh warna gitu Keluar kok tapi Kita ambil ya Pake brush kecil Tuh Suka banget Soft banget gitu ya Halus banget Aku kalo yang agak pink Aku malah suka ini Si Dirdahlia Yang warnanya Candy Castle Tapi aku cuman pake warna Ini sih Warna matte nya Ini warna pinknya Aku agak suka Ini kayak gini Tapi lagi-lagi nih Ini juga pennya kecil banget Makin agak emos sih Diketan gak ya Kalo dipake gini Kita gak hint of pinknya Gak keliatan ya Jadi aku intinya tuh Emang sukanya warna blushnya Yang malu-malu sih Kayak jeder gitu Karena aku ngerasa Kalo misalnya aku Pake blush on yang terlalu Gelap Sampai merasa lebih Keliatan lebih tua gitu Gak tau deh Gimana ceritanya Aku lebih suka pake yang sub gini Kayak kecubit biasa aja gitu Kalo liquid Ini bagus banget Makeover yang Dolce 04 Ini kalo ini liquid blush gitu Dipake di dalam Aduh cantik banget Apalagi kalo misalnya kalian pake Buat kayak makeup kondangan Atau makeup-makeup engagement gitu Aduh cantik banget blush on ini Yang bener-bener bikin glowing from within Nah another blush on dalam Yang aku suka adalah Warna Colorfit yang Summer Peach Dari tiga warna Aku kayak paling suka ini Nah ini agak intense keliatannya Karena ini clean blush Tapi pas kalian blend Jadinya soft juga sih Nanti kan abis ketimpa bedak gitu-gitu kan Lagi-lagi hasilnya kayak gini-gini Warnanya kayak agak-agak Orange-orange gitu Kuning gimana gitu Aku sih suka banget Sih suka banget banget Oke Lanjut Kita masuk ke highlighter Kayaknya no surprise deh Kalo ini kalian udah sering banget Liat aku pake produk satu Produk ini spesifik Tadaaa Shiseido Yang Inner Light 01 Ambil ya Dia tidak powdery Liat dia tidak powdery Coba tuh Tunggu Pingsan Wuuu Liat guys Every time I use this Bingung gak loh Bingung gak Tidak powdery Tidak shimmery Yang glittery gitu-gittery gitu Kayak basah kulit kamu Kayak basah gitu Bagus banget Focalure HS02 Ini juga cantik banget Marah Ini juga basah gitu Sikit aku Ini tuh agak kegelapan deh Apa gak ya Uh Laminating Uuuu Dilaminating Muka gue Kayak dilaminating Tapi kalian tuh kayak blending kan Kalian tuh kayak glossy Belap ya Something yang minion Look at how pretty And how creamy Nah ini bagus banget Ini bagus maksimal sih Parah Smooth banget juga Blinding Dia tipe blendingnya tuh Yang kayak minggel Sama blush on Sama yang lainnya Jadi kayak gak Gak sendirian Geng kayak Suka deh Pokoknya suka banget Tadaaa Dear Dahlia Ini paletnya namanya Eternal Shady Lumating Palette Dan aku suka sama semua warnanya Oh Super gorgeous Gak ya Gak kan gak sih Apa ya It doesn't do much Kalo misalnya diswet gitu Tapi kalo misalnya pas pake tuh Kayak beda Gitu Sumpah deh Aku mau bedakin lagi Si muka aku Jadi aku hapus Ini pake si looks keren Terus kita coba Aku suka pake ini Sama ini Nah kalo ini lebih kalem Kayak lebih sopan gitu ya Something Kayak halo gitu Kayak basah nih mukanya Gitu Ini kalo kalian suka yang lebih natural hasilnya Tapi mau glownya Kayak gini aja Ini kan ada highlighternya udah dipakekan Terus kalian baru deh pake blush on Jadi dia kayak keluar dari dalem kulit kalian Basahnya ya kan Untuk palet eyeshadow yang aku suka banget Tahun 2021 menurut aku adalah ini Yaitu dari SKX Darbots Warnanya cantik banget Dan ini kyara banget gak sih Kayak wow Kayak aku photoshoot beberapa kali aku juga pake ini Buat aku ini yang kurang cuma satu sih Warna transisi yang sangat muda gitu Tapi This does the job Dan ini tuh hasil makeupnya Bener-bener langsung cantik Kalo pake ini Wah perpader warnanya gak bakal gagal Dan pigmentasinya gak usah diragukan ya Kalo misalnya Eyeshadowing SK Dan I really love this collaboration Terus pastinya obviously We have to put in this something palette Ini yang unstoppable sama yang unbreakable Gak bisa milih Jujur aja Karena both are nice Dan sangat seru buat dipake Unbreakable Warnanya kayak fun banget kan Nah ini yang unstoppable Cakep banget kan Pigmentasi bagus Harganya murah banget 245 gak sih Terus creamy Terus juga kayak Warna-warannya tuh playful gitu Jadi aku suka banget I also really enjoy this one Dari second date Yang rude nude Ini juga tipe-tipe palet Yang gak bakal fail juga Ini warnanya terlihat similar ya Beberapa Cuman sebenernya beda Pas kalian udah pake tuh beda Dan ini hasilnya tuh Bisa jadi glam Bisa jadi natural Kalian You just You do it Terus buat eyeshadow yang single Segitu ya Satu-satu Dari Shiseido Yang pop powder gel eyeshadow Ini ada belak banget warnanya Cuman aku suka banget Salah 4 warna ini Karena ini sangat netral Dan sangat keral Pertama adalah Suru-suru top Ini taupe Cantik banget Teksturnya juga cantik banget Sube-sube beige Kok ini lebih warm Dan dia gak ada shimmer-shimmernya gitu Tapi terlihat sangat creamy kan Tetep Cantik banget Cantik banget Kita punya Zoku-zoku brown Ini aku sering pake satu warna gini doang Zoku-zoku brown ini Ters Karena dia emang powder gel Jadi kayak bukan eyeshadow biasa gitu Horo-horo silk Cantik banget Ini kalo ketahanan segalanya Udah gak usah dipertanyakan Sangat nempel di mata Sangat awet juga Dan it looks very nice Every time Pastinya juga gitu Yang masuk ke kategori eyeshadow Adalah yang collab aku Sama I like myself It's liquid glitter eyeshadow gitu sih Cantik banget Aku suka banget Buat jadi eyeshadow topper Ataupun dipake sendiri juga bagus banget Jadi kayak aku suka pake warna coklat tuh Eyeshadownya Jadi pas gitu Udah aku udah sering pake sih Cantik banget Dia ada bintang-bintang kecilnya gitu Kalian kalo misalnya gak mau pake bintangnya juga gak apa-apa Kalo misalnya Kayak sukaan glitternya doang Take out aja bintangnya Itu bisa banget Dan Gak usah takut bintangnya tuh Tipis-tipis lembut Kecil gitu ya Oke untuk alis Tiga pensel alis favorit aku Di 2021 kemarin Jatuh kepada pertama Crent Ini yang warna earth I love this one so much Sangat mudah dipakai Cret kecil Ada agak-agak miring gitu Pipih gitu ya Dan pigmentasinya bagus Super creamy banget Terus aku juga suka sama Si Guell Sama sih dia juga kecil gitu Kalo si Guell tuh Biar-baru bulet aja gini Sama tipis Kecil Pigmentasinya bagus Bikin seret-seret halus Bagus Alis langsung keliatan rapih Jadi gitu Yang ketiga Itu adalah second date Second date ini paling kecil Benar-benar segede Pensel mekanik Buat framing Cantik banget Buat bikin feathery brows Juga bagus banget Oke langsung Auto on flick Kalo kalian lupa pake concealer Pake tiga pensel alis Ini pun aman Karena mereka langsung Kayak crisp Begitu Hasil akhir Di ekor alisnya Tapi kalo misalnya kalian Emang anak seret banget Dan sebenernya pengen alis Yang sangat-sangat tipis banget Tuh gambarannya Cobain ini Ini punya yang Ardell Stroke brow Dulu aku punya yang dark brown Tapi akhirnya aku beli lagi yang medium brown Ini tadi sebenernya aku Sebelum aku gambarin Pake si second date Hari ini cuman pake brow mascara Dan pake ini aja Jadi Benar-benar seperti Bulu-bulu alis ya Gak kayak digambar gitu Hasilnya Jadi kalian bisa Kontrol setipis Dan setebal apa Yang kalian mau Walaupun bulu alis aku tuh Aranya hitam Cuman kalo pake medium brown ini Jadi kayak lebih natural Nah untuk brow mascara Sih aku paling suka Sama si ini Sama si Guell ini Meskipun memang agak tricky ya Kalian tuh kalo pake ini Gak boleh ketebelan Kalo ketebelan tuh Dia bakal agak-agak Kayak ada waksi-waksi gitu Pake tipis-tipis aja Dan dipake Kayak secukupnya aja Dan seran dari aku Pakailah setelah concealer Hasilnya lebih bagus Kalo misalkan make concealer dulu Udah kelar udah bersih Baru pake si ini Jadi ntar dia Gak akan kegeser-geser lagi Pake tipis-tipis aja Ingat pesan aku Kalo kalo ketebelan Dia bakal ada kayak putih-putih gitu So ya This I like Terus Untuk eyeliner Kayaknya jatuh kepada Satu ini sih sejujurnya One move liquid eyeliner Dari Inglot Aku kayak paling sering banget Pake ini Tipis banget ya Gatih ya kan Tipis banget Bisa dibikin tebal juga Hitam Tapi gak yang Basah gitu Sangat memaafkan Si eyeliner ini Jadi dia gak yang bikin tegang Kalo misalnya salah tuh Berber-berber gitu Enggak Dan awet Suka banget Nah Untuk mascara yang agak baru Yang aku temuin di 2021 Yang belum aku pake di sebelum-sebelumnya Itu ada 4 nih Itu si Makeover Yang Lash Impulse Waterproof Mascara Bagus banget Buat bulu mata Jadi cantik banget Dan dia formulanya juga Sangat gentle di bulu mata Menurut aku Dia bisa di-build sampe agak-agak full Terus aku juga suka banget Sama something Yang Hangover Voluminous Fiber Lash Smudge Proof Mascara Sesuai namanya Dia emang kayak ngasih fiber Jadi kayak lebih tebal gitu Dan dia emang bener-bener smudge proof Dan aku juga suka wandnya Gak terlalu besar Gak terlalu kecil If you guys are wondering Semua mascara yang aku sebutin ini Hasilnya tuh yang kayak Tipenya yang keliatan nyata ya Jadi kalo misalnya Kalian suka yang natural banget Yang tipis-tipis gitu Enggak gak akan suka Aku suka yang lifted Dan emang bener-bener nyata Kayak Gres gitu Rosy Olde Thunder Lash Mascara Cuman yang aku pernah suka adalah Cuman ini doang sih Menurut aku dia Kemasannya itu Terlalu sempit Untuk si ukuran wandnya Jadi agak Kayak gitu Suka kayak Ada-gak Kadang-kadang Tak muncrat gitu Tapi bagus Dia beber lifting Dan kayak Jigrak gitu Bulu matanya And I also really love this one Cover 9 Merk Korea Angle of Curling Mascara Mascara tipis gini Buat mascara bawah Cantik banget Mascara atas pun Dia heboh banget Meskipun tipis Tapi kecil-kecil cabai rawit Hasilnya bener-bener Mengisi si bulu mata aku Muka banget banget Kita masuk dari Lip Tint dulu kali ya Nah untuk kategori Lip Tint Yang pertama aku discover Suka banget itu adalah Si Peripera Tint Water Gel Spesifik warnanya itu Yang nomor tujuh Cantik banget Awalnya agak-agak Kayak warna Semangka gini ya Tapi pas kalian pake Tuh bagus banget Di bibir Ini aku juga gak nyangka sih Ini tipe tint yang aku suka warnanya Tapi pas dipake Tuh dia gak menor Aku sukanya Karena dia berbeda kayak air Dan nyambung banget Sama warna bibir Aku gitu Pas aku udah dipake Aku suka banget Gak bikin kering-kering juga Peri masih di Peripera Ini aku juga suka Si Mood Matte Ini awet banget loh BTW Dia itu Si Mood Matte ini Dia kayak agak velvet-velvet gitu Tapi keterang aja Jadi dia ntar pas udah nge-set gitu Udah nge-stain dan udah nge-set Dia awet banget di bibir aku Aku tuh tuh pake makan Kalo gak usahnya kayak gak ilang gitu deh Bagus banget Ini aku ada warna 05 Terus kalo suka lip tint yang awet Dan warnanya itu Kayak warna lip cream Yang nude-nude gitu Cobain Bare and Bliss Ini Oh ini emang bukan lip tint Ini lip matte Tapi rasanya kayak pake lip tint Kayak gini Sorry guys Tipis banget Gak kayak lip cream Makanya aku kira ini lip tint Maaf-maaf Aku halu Aku punya warna 05 Warnanya mereka bagus-bagus banget Dia emang ada wangi-wangi berinya gitu Roll over reaction Aku suka banget Yang warna mimosa Aku suka pake ini Buat pergi-pergi Karena bibir aku sendiri kayak Ya udah pake lip cream Jadi bawahnya Harusnya jadi kayak juicy and creamy gitu Bibir aku Kayak abis pake lip balm Tapi Lebih berwarna gitu Dan lebih awet juga Si stainingnya Tapi aku suka banget juga sama ini Lip tintnya Luxe Crime Cuman warnanya rose sand Dan itu tuh udah dicolong mau teteh Tapi aku juga suka banget Sama yang warnanya flamingo Pokoknya dua warnanya tuh Bagus banget sih Luxe Crime Awet juga Auto cerah Muka kalo pake warna itu Di aku Di skin tone aku Wajib coba sih menurut aku Dan dia formulanya enak banget-bangetan Mirip sama formula lip tint Dior Menurut aku Ini masih per lip tint Ya masih kayak yang cair-cair gitu Ini Wardah Color fit Yang lip ink Bagus banget gak? 01 Buat base ombre Terus Favorit aku Aku juga yang 06 Ya udah sering aku review sih Lembab banget di bibir Fresh banget gitu Melembabkan Dia ada vitamin E Vitamin E juga gitu So pretty Masih di perwardahan Ini ada instaperfeksi Lip Sorbet 05 Cantik banget Kalo ini Dia kayak ada Agak dingin gitu loh Menurut aku Dia sedikit lebih pigment Dibandingkan si lip ink Tapi masih sama-sama ringan Dan lip ink menurut aku Masih lebih watery gitu Kalo lip cream Aku suka banget sama azure ini Tadi aku pake Di bawah ini aku Yang war 02 Dia ringan Pigmentasinya tinggi Dan warnanya cantik banget 02 peach sorbet sama 04 Perfect nude Wajib coba Terus kalo yang suka lip mousse Cobain ini deh Makeover Hydrastay Lip Whip Spesifik nomornya C10 Vow sama C06 Dua ombre nude mouth Menurut aku Very creamy Pigmented Dan bibir kalian tuh kayak Langsung smooth gitu Karena dia lip whip Tapi gak lengket Gak berat Dan super melambabkan Ini gitu Another one yang cantik banget juga Adalah dari MAC Yang mullet over Ini yang powder kiss Liquid lip color Aku sering pake juga Buat foto Auto segar Auto kayak muda gitu loh Vibe makeupnya kayak Pici-pici gitu loh Si mullet over ini Bagus banget Sama si ini juga bagus Kalo MAC Love me liquid lip color Yang warnanya Lezes fire Very creamy And pigmented Wuhh Cantik Kalo mau yang transfer proof Dua ini sih Makeover Powerstay yang transfer proof Nomor 20 Iconic Ini paling sering ditanyain juga Kalo aku dipake Ini beri-beri transfer proof ya BTW Jadi gak akan nempel di masker Cantik banget Dan enteng Sama ini Maybelline SS Superstay Matte Ink Yang 255 Aku suka banget Ini sebenernya kalo gak salah collab Sama salah satu merek kopi gitu Cuman should be Ada sih harus ya Kalo misalnya Di e-commerce mungkin ya Coklat gitu sih Jadi pake tipis-tipis Kalo gak ntar kayak coklat banget Di movie Oh masih di brown lipstick Sada yang haju Cantik banget gak Creamy Very pigmented Very smooth Cantik banget Sada In haju Nyaman banget juga di bibir itu Gak usah dibahas lagi lah ya Kalo lipstick MAC Itu ada tiga sih Kayaknya yang paling sering aku pake Yaitu Velvet Teddy Tadaa Velvet Teddy Ya warna-warna Klasik lah ini MACnya Taupe Juga ini Very classic Sama biasanya aku mix juga Sama ini Honey love You can never go wrong with this Bagus banget Bullet lipstick MAC tuh Very long lasting Very creamy Very pigmented Dan sangat bisa diandalkan lah Lipsticknya Oh aku skubat ini juga Tinted lip balm Dari Clea Warnanya yang Bless Tuh kalo mau lagi kayak Tapi tinted lip balmnya Bukan yang kayak tipis-tipis gitu loh Jadi dia bener-bener pigmented Kayak pake lip gloss Segar gitu Pas dipake Di bibir enak banget Nah as for lip gloss Favorit banget Ini Bobbi Brown yang Crushed Oil Infused Gloss Yang Sweet Lock Kayak gak ada warnanya kalo disini Ada-ada-ada Dikit kayak soft peach gitu Bagus banget Buat kayak di luaran ombre gitu Cantik banget bangetan Parah dan lembab banget Karena dia oil infused gitu kan Jadi enak banget di bibir aku And yeah I guess that is all from me today Thank you so much for watching Share juga dong di bawah Apa sih makeup favorite kalian tahun lalu Satu item aja Satu orang oke Five random people Aku bakal kirimin hadiah dari aku Lagi-lagi-lagi nih soalnya Oh jangan lupa taro nama instagram kalian Tapi gak usah pake tanda add ya Karena kalo pake tanda add suka ilang Commentnya oke Bye semangat Annyeong